Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya, Saffika Dini Bersambungku Matakulia Production and Operation Analysis Dengan topik Imanita Kali ini kita akan membahas Mengenai subtopik Just in Time atau Full System Ini adalah Masuk topik terakhir yang akan kita bahas Mengenai umat Apa itu push Dan full system Pertama kita harus mengetahui Push system adalah Sistem Dimana proses tersebut Adalah proses dorong Atau lebih dikenal Dengan Barang diproduksi pada waktu yang ditentukan Dengan jadwal yang telah disiapkan Sebenarnya Didorong oleh perintah produksi Untuk membuat komponen produk Lalu merakit komponen Sampai produk selesai Atau menjadi barang jadwal Sering dipandang sebagai Simuling dengan sistem MRP Contohnya apa? Yaitu pakaian atau garment Sedangkan full system adalah Suatu barang diproduksi Hanya ketika sinyal diterima Dari penggunaannya Dengan menggunakan kartu kambar Sering dipandang sebagai Simuling dari operasi JIT Atau just in time Didorong dengan tidak ada lagi Jadwal produksi yang dibuat Tanpa sinyal kambar produksi Contohnya apa? Restoran Dalam full system Adalah istilah yang disebut dengan Just in time Atau JIT Filosofi operasi Berdasarkan perbaikan berkelanjutan Dan membilangkan pemborosan Di semua area proses operasi Diplopori oleh Toyota Motor Company Di Jepang pada tahun 1970 Melalui Toyota Production System Atau PPS JIT atau just in time Menggambarkan sistem tarik Produksi lean Dan sistem kambar Sistem kambar Merupakan tool Sepaling baik Untuk proses Kambaran yang berkelanjutan Just in time Adalah sistem pengendalian Inventory Untuk mengurangi WIP Dalam jumlah minimum Merupakan sistem tarik Yang paling efisien Ketika pola permintaan Stabil Dan dapat diprediksi Atau high runner Goals dari JIT Adalah untuk Memproduksi barang Yang diperlukan Dalam jumlah Dan waktu Yang sudah dikumpulkan Untuk meningkatkan Kemampuan bersaing Dalam hal-hal Biaya provokasi Kualitas produk Fleksibilitas Dan waktu pengirim Lalu goalsnya Yaitu untuk Meningkatkan Respon dari permintaan Kambaran Juga untuk Mengurangi Gaya persediaan Gaya produksi Dan waktu produksi Juga untuk mengurangi Ukuran road produksi Fundamental ideas Dari JIT Adalah Work in process Dikurangi menjadi Menu JIT Adalah sistem tarik Dengan menggunakan Kartu kanban Manfaat dari JIT Adalah Untuk Pengelamanan Biaya Terkait Dari jumlah Persediaan Atau Inventory Pendekatan JIT Membutuhkan Komitmen serius Dari manajemen Kepuncak Dan Keperja Sebagai contoh Ini untuk Membuatan Salah satu Komputer Maka dalam Komputer Dari N item Kita mempunyai Dua subitem Yaitu Motherboard Dan Lestrade Dimana Dalam motherboard Sendiri Juga ada Subitem Yaitu Add-in board Dan DRTM Chip Sehingga Untuk penyusunan Dalam satu komputer Dibuktikan Beberapa Subitem Untuk Membuat Satu Produk Dalam JIT Ada yang disebut Dengan Lot Sizes Yaitu Apakah Jumlah unit Yang dijadwalkan Untuk diproduksi Setiap Periode Sama Dengan Permintaan Pelanggan Untuk Periode Itu Lalu Lot Sizes Dapat Dihitung Dengan Menggunakan Rumus EOQ Atau Economic Order Quantity Lalu Ada juga Yang disebut Dengan Kanban System Sebagai Alat Kontrol Produksi Berdasarkan Proses Pengusian Stock Di Supermarket Atau Di Warehouse Kanban Berarti Sinyal Merupakan Sistem Informasi Manual Dengan Menggunakan Kartu Atau Tiket Untuk Menandakan Kebutuhan Produk Yang Akan Diproduksi Jenis Tiket Atau Kartu Kanban Hanya Ada Dua Yaitu Penarikan Sebagai Request Order To Work Center Dan Yang Kedua Adalah Pesanan Produksi Sinyal Untuk Work Center Untuk Memproduksi Kembali Permintaan Pelanggan Nah Ini Kanban Proses Yaitu Dimana Ada Buffer Di teman-teman Ini Yaitu Dari Proses Workstation A Ada Perintah Untuk Memproduksi Dimana Nanti Hasilnya Nanti Akan menjadi Safety Stock atau Buffer Yang Nantinya Akan Ditarik oleh Workstation B Sebagai Kanban Tarik Dan Nanti Hasil Tarikannya Kartunya Akan Dimasukkan Kedalam PO Card Atau Production Order Kanban Board Dimana Ini Akan Merupakan Sebagai Kartu Perintah Produksi Ke Workstation A Begitu Juga Sirkulasinya Dari Workstation A Ke B Melalui Kartu Kanban Tadi Kesimpulannya Bahwa JIT Merupakan Salah Satu Dari Perbaikan Terus Menerus Yang Dapat Dilakukan Oleh Suatu Perusahaan Agar Dapat Bertahan Di Tengah Kompetisi Global JIT Sistem Merupakan Sistem Produksi Yang Menggunakan Kartu Kanban Sebagai Sinyal Atau Tanda Perintah Produksi JIT Memperbaiki Kondisi Level Inventual Di Material Yang Kebutuhannya Disesuaikan Dengan Permintaan Pelanggan Sehingga Nilai Perputaran Uang Perusahaan Akan Lebih Baik Bahan Lentah Persus Dengan Cash Blur Baik Demikian Sekilas Ulasan Subtopik Terakhir Kita Mengenai Push Dan Full System Semoga Dapat Dipahami Dan Bermanfaat Terima Kasih Sampai Bertemu Di Topik Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai